Selam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N. Mansuri. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, senang sekali saya Yuma Sukmatika dapat menemui Anda pada wawancara eksklusif kali ini dengan topik aktivitas penerbangan Garuda Indonesia di Bali. Pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan topik itu, sudah hadir bersama saya Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Pahala N. Mansuri. Salam Pak, Pak Pahala. Baik, Pak kita langsung saja kepada topik intinya. Sebentar lagi akan lebaran nih Pak, penerbangan di mana-mana pasti penuh, di Bali juga nih terutama. Sebenarnya persiapan ataupun perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh Garuda Indonesia itu sendiri untuk mengatasi membeludaknya penumpang, menjelang ataupun sesudah lebaran. Baik, jadi sama juga seperti periode-periode di mana kita memang mengantisipasi adanya peningkatan penumpang, khususnya dalam hal ini adalah untuk para pemudik mendekati masa lebaran. Jadi kita lihat kalau piknya itu untuk masa lebaran itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi antara tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli. Dan untuk periode 2 minggu tersebut, Garuda Indonesia sudah menyediakan adanya tambahan kursi sebesar kurang lebih 4.000. Dan ini sebetulnya kursi tambahan ini sudah lebih tinggi 39% dibandingkan dengan kursi tambahan yang kita lakukan di tahun 2016 yang lalu. Dan kita harapkan ini juga tentunya sudah mencukupi. Ada beberapa fasilitas tambahan lain yang kita juga berikan. Seperti misalnya komunikasi yang memang kita lakukan kepada para calon penumpang. Di mana memang kita harapkan para calon penumpang yang ingin melakukan mudik pada periode-periode pik tersebut kiranya bisa mempersiapkan diri sehingga mereka tentunya tidak akan kehilangan kursi. Jadi komunikasi secara terus-menerus itu kita lakukan. Kemudian yang juga kita lakukan adalah menyediakan tempat-tempat di mana kita memang bisa berkomunikasi dengan cara penumpang. Sehingga kita bisa melakukan pelayanan khususnya adalah di bandara-bandara yang memang memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi bagi para pemudik tersebut. Seperti di mana saja Pak? Ya di beberapa tempat seperti misalnya di Solo, Jogja dan tempat-tempat lain. Surabaya misalnya dan beberapa kota lainnya memang merupakan kota tier 1 dan tier 2 tetapi biasanya mendekati masa-masa mudik lebaran itu aktivitasnya memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Baik, beralih dari aktivitas lebaran ya Pak ya. Kalau kita lihat memang dari aktivitas penerbangan di Indonesia, di Bali sendiri ini sangat padat. Dan dapat dikatakan Bali berkontribusi paling dominan ya bagi Garuda, Garuda Bali itu. Sebenarnya peran apa yang diberikan Garuda Bali sendiri bagi Garuda Indonesia secara keseluruhan? Jadi Bali itu sebetulnya untuk Garuda berkontribusi sebagai kota nomor 2 yang jumlah penerbangannya dan juga jumlah penumpangnya itu yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Jadi memang Bali merupakan salah satu kota yang sangat strategis buat Garuda Indonesia. Beberapa hal yang memang kita lakukan di sini, Bali tentunya juga merupakan salah satu base bagi para awak kita sehingga ini juga bisa dimungkinkan untuk melakukan. Dan juga merupakan base bagi beberapa jenis pesawat yang kita miliki sehingga memang kita bisa melakukan penjatualan yang paling optimal dan juga kita ingin memastikan bagi para penumpang internasional. Jadi ini juga merupakan hak khususnya bagi penerbangan internasional bagi Garuda Indonesia seperti misalnya penerbangan internasional ke kota-kota lain di Asia Pasifik seperti misalnya ke Australia lalu kemudian juga ke beberapa kota lain seperti misalnya ke negara-negara di China ataupun di Jepang. Jadi tentunya sebagai salah satu hub Bali juga tentunya memerahinkan peranan yang penting dan juga tentunya sebagai salah satu sentra kita atau distrik kita yang paling penting ini juga kita upayakan untuk bisa mengembangkan bukan hanya outbound passengers tapi juga inbound passengers. Jadi bukan hanya untuk penumpang-penumpang yang memang akan meninggalkan Bali tetapi juga bagaimana Bali itu bisa memainkan penting untuk bisa mendatangkan para penumpang yang akan datang ke Bali itu sendiri lalu kemudian menjadi titik konektivitas bagi penumpang yang misalnya dari negara lain ke Bali atau ke Denpasar lalu kemudian ke negara-negara lain atau ke kota-kota lain di Indonesia. Jadi memang sebagai sebuah hub Bali itu memainkan peranan yang sangat strategis. Baik, perannya berarti bukan hanya lingkungan nasional saja tapi internasional juga termasuk di situ. Apa target ke depan dari Garuda Indonesia yang ingin dicapai Pak? Iya, jadi Garuda Indonesia ini tentunya kita berharap bahwa ke depannya jumlah tingkatan penumpang yang memang kita bisa angkut itu memang artinya dari sisi produksi dari jasa angkutan yang bisa kita berikan, jasa angkutan udara dalam hari ini itu bisa terus meningkat. Jumlah passengers atau penumpang juga kita harapkan ke depannya itu bisa meningkat di kalau kita lihat dalam kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir itu jumlah penumpang itu bisa meningkat antara 14 sampai dengan 15 persen. Kita harapkan tentunya ini tetap kita bisa pertahankan karena juga apa yang pelayanan perhubungan usus dan maharit ini adalah memberikan akses ke berbagai tempat yang ada di Indonesia. Ini tentunya Garuda Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya menjaga tingkat operational excellence dan juga customer experience ataupun pengalaman pelanggan yang kita memberikan kepada para pelanggan kita. Jadi kita ingin memastikan bahwa kalau memang selama ini kita sudah cukup baik dari sisi operational excellence seperti misalnya ketepatan waktu itu sudah lebih dari 87 persen atau bahkan tahun lalu itu bahkan lebih dari 90 persen. Kita tentunya operational excellence yang bisa berpengaruh kepada kualitas pelayanan yang kita berikan kepada calon penumpang atau penumpang ini bisa kita tingkatkan. Kualitas daripada pelayanan yang diberikan di cabin, ground handling dan juga pelayanan-pelayanan lainnya kita berikan itu juga kita harapkan kita bisa terus tingkatkan. Tentunya ini juga bisa berpengaruh positif juga kepada kinerja keuangan kita. Jadi kita berharap tentunya kinerja keuangan Garuda kedepannya juga akan lebih baik dengan lebih baiknya pelayanan dan operasi excellence yang kita berikan. Baik, strategi lainnya untuk mengajak penumpang lainnya untuk ini ayo kita naik Garuda Indonesia. Cukup banyak ya tentunya salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki rute ataupun network yang kita berikan. Bagaimana kalau tadi kita menceritakan mengenai jumlah penumpang internasional. Saat ini transfer antar penerbangan internasional ke penerbangan internasional yang dimiliki oleh Garuda misalnya itu masih cukup kecil. Bisa dikatakan di bawah 5 persen. Jadi misalnya seorang penumpang itu datang dari Sydney ke Denpasar, kemudian ke Denpasar, ke kota lain, misalnya Hong Kong, misalnya transfer antara rute internasional yang kita miliki itu masih rendah. Nah ini yang kita perlu perbaiki ke depannya. Bagaimana konektivitas antara rute itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana juga kita memang bisa memperbaiki selain daripada kualitas perlayanan. Kalau sekarang itu yang namanya bagaimana pelanggan itu membeli tiket itu bukan hanya melalui travel agent, tapi yang namanya kemudahan melalui online atau digitalisasi itu juga menjadi salah satu tantangan kita ke depannya. Nah saat ini bagaimana Garuda kita juga tahun lalu sudah melakukan launching misalnya bagi mobile app kita yang baru, tapi bagaimana terus yang namanya kinerja mobile app ini kinerja daripada web online reservation yang kita miliki itu bisa kita tingkatkan. Sehingga tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap para pelanggan sehingga mereka juga bisa meningkatkan keinginan mereka juga untuk tembang bersama Garuda. Yang lain juga kita misalnya bekerja sama memiliki aliansi dan juga program-program kerja dengan kementerian pariwisata. Karena bagaimanapun yang namanya inbound traveling ke Indonesia itu adalah cukup banyak yang nantinya mereka akan menjadi para pelancong internasional yang berkunjung ke Indonesia. Jadi bagaimana Garuda juga bersama-sama juga dengan kementerian pariwisata melakukan promosi untuk Indonesia, baik untuk berbagai media yang kita miliki, bekerja sama dengan partner-partner, seperti misalnya Sky Team atau Airlines yang kita miliki untuk memastikan bahwa memang kita bisa tingkatkan terus jumlah pelancong internasional yang datang ke Indonesia. Baik, terkait dengan rencana Garuda Indonesia sendiri untuk membangkas rute yang dianggap tidak menguntungkan, Pak. Rute apa saja yang dipangkas dan apakah dapat memungkinkan penerbangan langsung tanpa transit? Itu seperti apa? Dan saya khususkan, Pak, yang menguntungkan pariwisata Bali. Rute-rute yang kita miliki, jadi belum ada rencana saat ini untuk melakukan pemotongan ataupun pengurangan rute-rute yang kita miliki. Memang ini dalam proses review yang cukup mendalam, kita pilih misalnya 10 rute yang paling tidak menguntungkan secara domestik, 10 rute yang memang kurang menguntungkan secara internasional. Memang sebagian, kalau kita lihat tadi, 5 sampai dengan 10 rute internasional kita, untungnya itu yang memang inbound ataupun outbound itu tidak begitu banyak. Baik itu internasional maupun domestik. Jadi ini tentunya berita yang cukup baik, nah justru yang kita ingin lakukan adalah untuk rute-rute yang memang sudah memiliki kinerja yang baik, baik itu internasional maupun domestik, ya tentunya kita harus memperbanyak manahan jumlah rute tersebut. Dan mungkin saja bahwa Pempasar sebagai salah satu rute yang memang kinerjanya selama ini cukup baik, bukan yang kita kurangin, justru malah kita tingkatkan ke depannya. Memungkinkankah untuk direct flight dari satu negara yang memang biasanya transit kemudian untuk langsung ke Bali? Sangat mungkin ya, ya dulu mungkin kita ke berbagai tujuan yang ada di China itu mungkin masih sedikit. Kita mungkin perlu lihat apakah ini ada scheduling, mungkin kalau kita misalnya memiliki konektivitas yang lebih baik, kalau misalnya dari kota-kota lain ke Denpasar misalnya ini mungkin juga akan memperbaiki keuntungan ataupun kinerja daripada rute-rute yang memang terbang langsung ke Denpasar selama ini. Baik, terakhir singkat saja Pak, seberapa besar kontribusi SDM lokal di Garuda Indonesia, SDM lokal Bali? Adakah hal lokasi khususnya bagi SDM lokal Bali? Karena tadi sudah saya sampaikan ya, yang namanya Bali itu memang merupakan salah satu hub dan memang merupakan salah satu base station buat awaknya kita. Jadi tentunya SDM yang berada di Bali tentunya merupakan salah satu hal yang penting, karena kita tidak akan bisa untuk bisa secara sustainable tentunya bukan hanya dari Bali, tapi tentunya sebagai perusahaan yang memang base awaknya itu ada di Bali, khususnya adalah untuk beberapa jenis pesawat yang kita miliki, ya tentunya keberadaan dari SDM dan upaya kita memang untuk bisa mendapatkan SDM yang terbaik, yang berasal dari Bali sendiri tentunya merupakan salah satu prioritas kita, dan kita ya sudah ketahui sendiri kan yang namanya Bali, industri hospitality itu merupakan yang terbaik yang ada, tentunya kita dengan sangat bergembira sekali untuk bisa terus mengembangkan atas itu. Baik. Belahumirsa, demikian wawancara eksklusif kami bersama narasumber yang sangat luar biasa, semoga bincang-bincang tadi dapat memberikan kontribusi positif bagi aviasi di Indonesia, khususnya di Bali. Akhir kata, saya Yuma Sumatika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan salam Indonesia.